KEMBALI LAGI BERSAMA BANG JAGO Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dohua seris dari Sankian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih berlatar di tempat ujian Sekte Juntian. Terlihat semua murid sudah sampai di titik penis ujian tersebut. Bisa dikatakan jika semua murid yang berada di tempat ini itu sudah lulus dalam ujian Sekte Juntian. Namun jelas fenomena semacam ini sebelumnya belum pernah terjadi. Dimana ujian yang dilaksanakan Sekte Juntian dikenal dengan kesulitannya yang sangat luar biasa. Namun kini berita kesulitan ini nampaknya kini sudah tidak berlaku lagi. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya murid yang lulus ketika mereka melaksanakan ujian tersebut. Pada saat ini Ketua Sekte Juntian sangatlah tidak percaya. Menurutnya ujian yang dilaksanakan tahun ini pasti saja ada yang tidak beres. Tentu saja Sang Ripal alias Ketuamu dia menjadi tertawa dan sedikit meremehkan Sekte Juntian yang kini sudah merekrut begitu banyak murid. Tentu Sekte Juntian merasa ada yang salah dengan formasi ujian mereka. Namun setelah dicek Sang Tetua pun tidaklah menemukan adanya sesuatu yang aneh yang artinya. Formasi yang mereka gunakan tidak ada masalah. Karena seperti ini pada akhirnya kedua Tetua Sekte Juntian lalu menuduh kepada Ketua Molah yang telah mengacaukan ujian mereka. Alias dialah dalang dibalik ini semua. Begitu pun dengan Ketua Sekte Juntian dia juga mengira kalau ujian sektenya telah diganggu oleh Ketuamu. Namun meski begitu dia tidak akan tinggal diam. Demi untuk mengembalikan pamor Sekte Juntian dia kemudian berniat memanggil seorang murid inti untuk datang menemuinya. Tentu Tetua Mos seketika terbatuk karena dia sudah mengetahui rencana Tetua Sekte Juntian untuk menguji semua murid baru dengan murid inti mereka. Pada saat ini semua murid di sana masih terlihat santui serta menunggu ujian selanjutnya yang akan mereka hadapi. Di tengah-tengah para murid baru kita melihat sang tokoh utama yang tengah mengobrol dengan rekannya. Dia melaporkan mengenai keuntungan yang telah dia dapatkan di ujian ini terbilang sangatlah besar. Yakni Su Hanceng sudah mengumpulkan semua uang yang sebelumnya telah dilemparkan oleh semua murid. Dia mengatakan keuntungan ini akan ia bagi dua setengah untuk dirinya dan setengah lagi untuk Su Wujo. Namun meski begitu Wujo merasa uang ini masih belum cukup untuk donasi yang harus ia keluarkan ketika nanti bergabung dengan Sekte Jisya. Awalnya Wujo masih meremehkan jumlah uang yang ada di dalam kantung tersebut. Namun setelah melihatnya ia pun menjadi kaget bukan kepalang ya. Karena di dalam kantung itu terdapat begitu banyak uang yang kini sudah terkumpul. Langsung saja mengetahui itu Wujo pun mengambil semuanya yang tentu saja akan ia gunakan untuk menyumbangkan ketika nanti bergabung dengan Sekte Jisya. Di sana Tuan Muda Su Han seperti enggan merelakannya. Namun Wujo tetaplah kekeh untuk mengambil semuanya. Su Han Cheng pun mengerti dan paham serta ia pun juga merelakan uang tersebut. Pada saat ini Wujo mengira kalau tetuamo itu sudah mengetahui kelakuan dirinya saat di ujian tadi. Jadinya Wujo optimis sebentar lagi dirinya akan diangkat menjadi murid inti Sekte Jisya. Di depan semua murid ketua Sekte Juntian kemudian berdiri sembari mengatakan terima kasih karena semua murid telah berhasil melewati ujian pertama mereka. Namun Sang Ketua Sekte Juntian ingin menguji kekuatan dari semua murid yang sudah lolos dengan melakukan pertarungan dengan murid inti Sekte Juntian. Dimana nantinya siapapun yang mampu bertahan selama tiga gerakan dari serangan murid inti. Maka dengan itu secara resmi akan dijadikan murid-murid mereka. Sontak saja hal semacam ini membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Su Han Cheng mengira ujian kedua ini tidaklah mudah. Yang jelas saja salah satu dari para murid mengira kalau Sekte Juntian sebenarnya sangatlah licik. Dia mengira kalau sekarang Sekte Juntian tidak ingin orang yang lolos untuk menjadi murid mereka terlalu banyak. Jadinya dengan adanya ujian kedua maka ingin mengurangi jumlah murid yang akan bergabung. Semua orang berteriak kalau mereka ingin menjadi murid Sekte Juntian. Namun hal itu dihentikan ketua Sekte yang kini menyuruh semuanya untuk diam sekaligus memulai ujian keduanya. Diketahui dia adalah Molin merupakan murid inti yang cukup kuat. Dia pun maju dan menantang siapakah yang akan maju duluan. Jelas semua orang begitu ketakutan. Mereka sangat tidak menyangka ujian kedua ini lebih sulit dari ujian pertama. Dimana mereka tidak yakin untuk bisa mengalahkan praktisi ini. Dengan sombongnya si Molin pun duduk tepat di depan mereka serta menyebut semua orang disini adalah sampah. Sontak perkataan barusan membuat salah satu dari mereka menjadi tidak terima. Yang akhirnya seseorang maju untuk melakukan buah kuantam. Namun pertarungan tidaklah terjadi. Karena si Molin dengan mudah mengempaskan orang ini dengan satu tebasan. Pada saat ini semua orang menjadi semakin merasa takut. Mereka tidak lagi memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Karena semua orang sudah melihat langsung kehebatan dari Molin yang telah membantai seseorang dengan hanya satu tebasan. Suanceng beranggapan kalau ujian kedua ini itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebuah penilaian. Yang mana tindakan sekte Juntian terlampau kejam. Tapi jelas Wujo tidaklah takut. Dia sama sekali tidak gentar dan menganggap sekte Juntian ini sangatlah menarik. Yakni menurut Wujo sekte Juntian hanyalah ingin menakut-nakuti mereka saja untuk tidak jadi bergabung dengan sekte Juntian. Kemudian Suanceng bertanya kepada Wujo mengenai apa yang harus mereka lakukan. Karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena kekuatan Molin ini sungguh sangat kuat. Wujo mengatakan untuk menunggu sebentar lagi dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jelas Wujo sangat penasaran dengan kejadian selanjutnya yang akan dilakukan sekte Juntian setelah sebelumnya. Wujo lah yang telah mengacaukan ujian pertamanya dari perintah Tetuamo. Pada saat ini ketua sekte Juntian merasa sangat pede kalau untuk memasuki sekte mereka tentu tidak akan mudah. Dia menyinggung Tetuamo mengenai kekacauan yang sudah terjadi tentu dia sudah mengatasi semuanya. Yang jelas diantara mereka berdua terus saja saling memprovokasi dan saling mengingatkan satu sama lain. Segera setelah mendengar itu Tetuamo mengatakan kepada ketua sekte Juntian untuk berhati-hati. Selain itu ia juga langsung mengirimkan sebuah sinyal yang bisa menghubungi Wujo. Tetuamo meminta Wujo untuk segera maju melawan Molin. Dia ingin agar Wujo segera menyingkirkan murid sekte Juntian ini. Dimana jika Wujo setuju maka Tetuamo berjanji menjadikan Wujo jadi murid sektenya. Tentu Wujo pun setuju karena dengan menjadi murid Jisia dia pasti bisa untuk mengalahkan Lotu. Si Wujo terlebih dulu tidaklah mengiraukan Tetuamo. Membuat ia pun menjadi kesal dan kembali mendesaknya untuk segera maju. Dimana Tetuamo bahkan rela untuk langsung pergi dari sekte Juntian hanya sekedar mengesahkan Wujo menjadi murid sekte Jisia. Akhirnya Wujo pun setuju dan langsung maju melawan si Molin. Suan Woi bertanya-tanya mengenai apa yang akan dilakukan Wujo. Yang tentu saja si Wujo ingin maju untuk menantang si Molin. Sebelum pertarungan dimulai Wujo terlebih dulu bertanya mengenai perjanjian yang tadi yakni selama menahan tiga serangannya. Maka dia akan lolos ujian kedua ini ya. Si Molin yang mendengarnya tentu membenarkan hal itu dan Tabasabasi langsung menyerang Wujo. Namun apa yang terjadi? Serangan dari si Molin sama sekali tidak bisa mengenai Wujo. Yang bahkan Wujo memperlakukan si Molin seperti seekor sampah. Yakni Wujo mulai menghitung kalau dia sudah menghindari satu serangannya. Sontak saja si Molin semakin murka dia kembali menyerang Wujo secara membabi buta. Meski begitu tetap saja Wujo berhasil menghindarinya. Yang dengan itu serangan kedua pun berhasil dilalui. Semua orang begitu bersemangat melihat pertarungan Wujo. Yang akhirnya karena seperti ini si Molin tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkan Wujo. Namun jelas Wujo tidaklah takut. Yang bahkan dengan santui si Wujo berhasil menghindari semua serangannya. Dan kali ini giliran si Wujo lah yang akan melakukan serangan. Dan tanpa diduga hanya dalam satu gerakan saja. Si Molin auto terpental dan berakhir kalah. Semua orang menjadi terkejut ketika melihat Wujo berhasil mengalahkan praktisi ini. Suhan Wei bahkan tidak menduga ternyata si Wujo ini sangatlah kuat. Melihat hal itu ketua sekte Juntian menjadi kaget. Di sana kembali ketua Mo pun merasa senang karena Wujo telah menjalankan perintah darinya. Di sana si Molin kekeh tidak percaya dengan si Wujo yang telah mengalahkannya. Tapi jelas Wujo pun tidaklah menjawabnya dan langsung pergi menuju ke tempat ketua sekte Juntian. Dan setelah itu waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dong Hua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.